And I hope you let me in, let me in, yeah Hey guys, balik lagi di channel DST Gamer So, di video kali ini gue bakal share ke kalian Convict Genshin Impact terbaru lagi guys Nah, tapi di video kali ini tuh gue bakal share kalian Convict Genshin Impact yang resolusinya tuh 540p guys ya Jadi, grafiknya tuh bakal beda ya Dari grafik original Genshin Impact guys So, grafiknya tuh bisa membuat IPSC yang tuh lebih ringan Pada saat kalian bermain game Genshin Impact ini guys ya Nah, seperti yang kalian lihat di gameplay gue ini ya Gue mainnya lebih ringan ya guys Pas main tuh, meskipun grafiknya agak lebih buruk ya Karena resolusinya di perkecil disini Tapi buat kalian yang pengen Pengen lancar ya Pas main Genshin Impact Kalian bisa coba pakai Convict ini guys ya Meskipun grafiknya rada-rada buruk guys So, ya seperti biasa ya Link downloadnya tuh ada di deskripsi guys Kalian bisa cek link downloadnya di deskripsi oke Dan untuk cara pasangnya Kalian bisa tonton video ini sampai selesai guys ya Biar kalian tahu cara pasangnya Nah, tapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe channel ini Tolong subscribe lebih dahulu channel ini guys ya Biar gue ketinggalan update-update video terbaru-nya oke Nah, gue bakal langsung aja ke tutorial cara pasangnya Oke, pertama-tama kalian masuk ke jarsiver guys ya Disini kalian cari Convict yang sudah kalian download Nah, disini kalian extract ya file-nya Disini ada 3 file yang harus kalian pindahkan guys ya Pertama, kalian pindahkan file preset dot Dan juga text link ya disini Kalian copy ya disini Nah, kalian salin atau copy Lalu pindahkan ya Kalian pindahkan ke Android Data Lalu kalian cari Komi Hoyo Klik file Nah, kalian tinggal pastikan file-nya disini guys ya Untuk file preset dan juga text link ya Nah, jika sudah ada file-nya kalian tinggal timpa sama yang config ini guys Ganti, nah, side Selanjutnya kalian pindahkan juga ya File yang terakhir Nah, disini ada yang namanya itu config.sml guys ya Kalian salin atau copy ya disini Lalu kalian pindahkan ke Android Data Kalian cari Komi Hoyo lagi guys Kalian masuk Klik files Y2.cpp ETC Mono Mconfig Nah, kalian tinggal pastikan disini guys ya Untuk file config.sml Lalu kalian timpa sama yang config ini guys ya Ganti, nah, selesai Nah, jika kalian sudah memasang config-nya ya Kalian bisa coba Mainkan Gensi Impact kalian ya Tapi, gue saling kalian buat mainkan Gensi Impact-nya tuh lewat Dikasi game booster guys ya Biar lebih optimal pas main gamenya guys Nah, disini gue pakai game booster 4x faster guys ya seperti biasa Karena defense gue tuh lebih nyaman pakai game booster ini guys ya Dan untuk defense kalian Kalian bisa coba sesuaikan sendiri ya Buat defense kalian masing-masing ya Game booster-nya tuh enaknya pakai yang mana gitu Oke, disini gue bakal masuk Nah, disini gue bakal tunggu Proses booster-nya selesai ya Dan nanti bakal masuk ke Aplikasi game Gensi Impact-nya sendiri guys ya Otomatis So, mungkin udah ya sih buat video kali ini Buat kalian yang suka video ini Kamu bisa like, komen, dan Subscribe juga channel ini guys ya Biar gak ketinggalan update-update video terbarunya guys Oke, gue Wisnu Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax